Intro Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton masih di channel Diet Santuy di playlist cara dan tips supaya dietmu bisa konsisten nah banyak orang ketika mereka melakukan diet itu langsung merubah gaya hidupnya 180 derajat misalnya nih, biasanya sehari makan nasi 3 kali sehari tapi begitu diet, langsung gak makan nasi sama sekali misalnya nih, biasanya sarapan sama makan siang tiba-tiba langsung mengikuti diet yang metodenya puasa makannya cuma 1 atau 2 kali sehari misalnya nih, biasanya gak pernah makan sayur sama sekali langsung merubah pola hidupnya jadi tiap kali makan itu bentuknya kayak salad kayak gitu nah sebenarnya gak salah juga kalau asal nutrisinya cukup dan memang caranya tepat tapi kalau kamu termasuk orang yang susah konsisten dalam diet mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan kamu aku mau kamu coba tonton cerita berikut ini mungkin sebelum datang ke channel ini kamu sudah pernah mendengar berbagai saran untuk melakukan diet mulai dari saran yang umum kayak gitu yang menyarankan untuk diet sehat sampai saran diet yang menggunakan syarat tertentu mulai dari yang syaratnya masuk akal sampai yang syaratnya aneh-aneh sebenarnya, mau diet yang umum-umum yang sehat-sehat mau yang syaratnya aneh-aneh tapi masuk akal ataupun syaratnya aneh-aneh tapi gak masuk akal pun itu sebenarnya semuanya gampang dimulai loh asal ada niat tapi tentunya, niat untuk memulai doang itu gak cukup karena kamu perlu konsisten niat untuk memulai itu cukup perlu datang satu kali aja di awal kamu udah bisa mulai setelah itu sayangnya, niat untuk konsisten itu harus ada setiap hari nah, sebagai manusia tentunya kita gak mudah untuk melakukan secara konsisten sesuatu yang 180 derajat berubah dari perilaku kita sebelumnya misal deh, ada yang ngasih saran umum banget yang tentu maksudnya adalah baik seperti, perbanyak makan sayur dan buah setiap hari jangan makan gorengan jangan kebanyakan minum-minuman manis nah, kamu yang mungkin makan sayur aja gak pernah jarang makan buah suka banget sama yang crispy-crispy terus suka banget sama boba baru denger saran ini aja pasti udah mikir waduh, bisa gak ya aku diet? apalagi nanti menjalaninya mungkin yang niatnya sangat kuat akan bisa tapi kalau kamu tipe yang bermasalah dengan konsistensi bisa-bisa nanti saat menjalannya akan gampang menyerah yang syaratnya umum dan maksudnya baik aja kadang mental apalagi kalau kamu mengikuti diet yang aneh-aneh contohnya ada diet yang meminta kamu untuk makan sedikit sekali nasi makan sedikit sekali karbohidrat diminta perbanyak makan lemak dari yang biasa pola makannya nasi banyak sama lauk eh, berubah jadi makan keju, apuka, telur, sapi, kerupuk kulit waduh, tentu gak mudah konsisten ada lagi yang belakangan ini ngikutin diet omat aku gak tau sebutannya gimana yang jelas kepanjangannya one meal a day sehari cuma makan sekali orang yang biasa sehari makan beberapa kali sama nyemil jadi cuma makan sekali sehari berubahnya ya terlalu drastis tentu tidak akan mudah konsisten menjalani satu minggu mungkin bisa setelah itu apakah bisa kalau kembali ke pola yang hidul lagi ya sama aja dong ya dan masih banyak metode diet yang konsepnya aneh-aneh yang mensyaratkan sesuatu untuk melakukannya intinya kamu harus begini kalau mau diet kamu harus begitu kalau mau diet sekali lagi sebenarnya ada saran yang maksudnya baik meskipun ada juga saran yang gak jelas alasannya apa tapi poinnya disini semakin itu gak sesuai sama kebiasaan lama kamu semakin susah juga kamu akan konsisten oleh sebab itu untuk memulai diet kamu better melakukan sesuatu yang kecil-kecil dulu gak perlu yang wow langsung super bombastis perubahannya saranku coba tentukan setiap 1-2 minggu kamu punya 2 goals terkait kebiasaan hidup yang baru dan goals ini dibagi 1 goals itu untuk terkait pola makan dan 1 goals lagi terkait untuk pola hidup sehat di luar pola makan dan goalsnya ini juga better memakai prinsip smart S nya itu spesifik alias jelas gak ngambang M nya itu measurable maaf kalau spellnya salah inggris saya memang agak jelek alias bisa diukur A nya achievable alias bisa dicapai gak terlalu lebay R nya itu relevan alias alasannya jelas jadi kamu tahu melakukannya karena punya manfaat dan yang terakhir timely alias ada patokan waktunya contoh goals yang gak menerapkan prinsip smart itu seperti minggu depan aku mau diet nah ini kan gak jelas ya minggu depannya kapan gak tahu dietnya ngapain juga gak tahu terus goalsnya dietnya itu apa juga gak ada makanya nanti kalau goalsmu seperti ini settingnya nanti kamu gak akan optimal untuk melakukannya coba diubah menerapkan prinsip smart jadi seperti ini contoh untuk goals yang terkait pola makan bisa begini mulai hari senin aku akan minum dulu 2 gelas air 30 menit sebelum makan besar harapannya ini akan membantu aku mengontrol porsi makan besarku sehingga akan membantuku untuk menurunkan berat badan lalu untuk goals terkait pola hidup sehat di luar pola makan mulai hari senin aku akan tidur minimal 7 jam dalam sehari karena dengan cukup tidur aku akan makin berenergi jadi kalori keluar ku akan bertambah serta studi menunjukkan kalau kurang tidur bisa-bisa hormon lapar akan naik makanya cukup tidur akan membantuku untuk menurunkan berat badan karena mengurangi rasa laparku nah jelas kan masing-masing jelas goalnya kenapa bisa diukur gampang dicapai juga ada alasannya juga dan kamu tahu harus mulai kapan coba kamu buat sendiri aja disesuaikan dengan kira-kira apa sih gaya hidupmu yang perlu diperbaiki kamu yang lebih tahu daripada aku kamu coba introspeksi diri sendiri setelah 1-2 minggu kalau sudah terbiasa tambah lagi goalnya dikit-dikit aku kasih contoh lain deh yang terkait pola makan dan yang ada di luar pola makan supaya kamu ada bayangan terus ya kamu bisa evaluasi apa aja contoh di pola makan misalnya ya mulai senin minggu depan aku akan makan 2 porsi buah setiap harinya sebagai cemilan buahnya antara pisang, apel, atau pir jadi hari minggunya aku akan nyetok dulu 3 buah ini untuk seminggu di rumah buah kalorinya tidak banyak mengandung serat tinggi serta mengandung banyak mikronutrien jadi bisa membuat badan saya semakin sehat dan langsing untuk goal di luar pola makan mulai hari senin aku akan meningkatkan langkah kakiku dari biasanya di bawah 1500 langkah per hari menjadi minimal 3000 langkah per hari kalau belum tercapai sebelum jam makan malam maka saya akan jalan-jalan dulu keliling komplek agar goal ini dapat tercapai aku akan beli step counter untuk menghitung langkah kakiku kalau langkah kakiku makin banyak kalori keluarku akan makin banyak juga maka aku akan juga makin gampang langsing tambah lagi 2 minggu kemudian mulai hari senin minggu depan tiap makan besar minimal 1 per 3 piringku adalah lauk protein dan 1 per 3 piringku isinya sayuran sisanya baru diisi karbu dengan demikian komposisi nutrisi makan besarku akan lebih tinggi protein dan serat karena protein meningkatkan metabolisme dan sayur bikin kenyang lebih lama serta mikronutriennya juga lengkap jadi bisa membantu aku untuk menurunkan berat badan dan hidup lebih sehat yang diluar pola makan mulai hari senin minggu depan saya akan home workout berupa strength training di rumah 4 kali seminggu selama 30 menit dalam 30 menit tersebut saya akan menyelesaikan 3 set squat 3 set deadlift 3 set push up 3 set shoulder press 3 set rowing dan 3 set plank dengan menambahkan strength training masa otot saya bisa dipertahankan atau malah bertambah jadi saya bisa menurunkan berat badan dengan lebih berkualitas see? lebih mudah kan kalau dipecah-pecah goalsnya 1-2 minggu sekali cukup ekstra 1 goals perbaikan di pola makan dan ekstra 1 goals gaya hidup baru di luar pola makan kalau kamu konsisten begini terus setengah tahun kamu akan kaget gaya hidupmu akan jauh lebih baik dari yang sebelum makan isinya cuma karbo doang porsinya banyak cemilanya bejibun gak pernah olahraga rebahan mulu suka begadang 6 bulan kemudian jadi bisa mengatur pola makan dengan lebih baik jadi rajin berolahraga jadi aktif gerak jadi cukup istirahat dan soal menurunkan berat badan kamu akan kaget sendiri kalau pola hidupmu sudah berubah bentuk badanmu pasti juga akan mengikuti jadi tips untuk bisa konsisten hari ini adalah berubahlah perlahan gak perlu langsung drastis perubahannya dikit demi sedikit gak apa-apa ingat ini bukan balapan ini masalah kamu yang sekarang dengan kamu yang dulu jadi sekali lagi tips konsisten hari ini berubahlah perlahan nah itu tadi alasannya kenapa kamu better tidak merubah langsung gaya hidupmu 180 derajat karena kalau kamu langsung merubah 180 derajat biasanya kaget dan gak konsisten buat aja goal kecil yang bisa dieksekusi dari 1 sampai 2 minggu lalu ditambah lagi goalnya tambah lagi goalnya lama-lama nanti kamu akan punya banyak kebiasaan sehat jadi kamu yang sekarang lebih baik daripada kamu yang dulu oke itu tips hari ini dan aku masih punya banyak tips untuk konsisten diet lainnya jadi kalau kamu belum subscribe subscribe sekarang pencah juga abel notifikasinya like jika video ini berguna dan tinggalkan komentar di bawah terkait goals yang kira-kira mau kamu lakukan pakai prinsip smart ya jangan lupa share goalmu di bawah supaya yang lain juga bisa lihat see you di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati